What's up dude, ketemu lagi sama aku Adesulistio, senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya Pada video tutorial kali ini, aku mau ngasih tutorial yang banyak teman-teman request ya Yaitu I Just Couldn't Save You Tonight by Ardito Pramono Tentu saja pada video tutorial kali ini adalah tutorial versi asli Untuk itu langsung saja kita mulai ke tutorialnya, let's go! Ya oke, mari kita mulai tutorialnya Lagu ini tuh chordnya gampang-gampang susah ya Kita langsung mulai aja dari bagian intronya Untuk urutan lirik dan chordnya udah aku cantumin di kolom deskripsi Kalian cek aja ya, intronya seperti ini Kayak gitu, chordnya dari C mayor 7 Ketikannya seperti ini Jadi urut ya 5, ini bass 5, 4, 3, 2 Terus 3, 1 Kayak gitu Habis dari C mayor 7 ke B minor 7 Terus A7 D7 Terus ada G sus 4 Terus G Oke, itu chord di bagian intronya ya Sekarang kita lanjut ke bagian verse-nya Seperti biasa, biar gak kena copyright Aku gak sambil nyanyi ya Jadi nanti di bawah sini ada lirik dan chordnya Kalian bisa ikutin aja Bisa sambil nyanyiin juga Oke, bagian verse-nya seperti ini Nah, itu bagian verse-nya ya Nah, itu kan 2 kali ya Nanti kalian ulang sendiri aja Ini sekarang Kita beda dulu Chordnya dari C mayor 7 Terus ke B7 sus 4 Untuknya seperti ini Potikannya seperti ini ya Bass dan senar 2 bareng Bass dan senar 2 bareng Terus 4, 3, 2 Terus pindah ke chord B7 Nah, habis dari B7 ke B minor 7 Terus ke E7 sus 4 Jadi kayak B7 sus 4 tadi Tapi ke E ya Bassnya di E Terus ke E7 Potikannya sama Terus ke A minor 7 B minor 7 C mayor 7 Terus ke C cres minor 7 min 5 Bentuknya seperti ini Oke, habis itu ke D7 sus 4 Sama kayak yang lain tadi ya Kayak di B dan di E tadi ya Terus ke D7 Gitu Itu bagian verse-nya ya Habis itu kan ke verse bagiannya Aureli Itu sama Kalian ulang sendiri aja Chordnya sama Terus kita lanjut ke bagian riff-nya aja Nah, itu bagian riff-nya Chordnya dari C mayor 7 Ini petikannya aku bikin sedikit rapet Kayak gini Jadi bass sama senar 2 bareng Terus 4, 3 Bass 2 Gitu 4, 3 Bass 2 Paham ya Terus ke B minor 7 A minor 7 Terus G Nah, setiap di chord G Itu dikasih sus ya Dikasih ini Senar 2 Red 1 Kayak gitu Paham ya Terus itu lagi C mayor 7 lagi B minor 7 A7 Terus D7 Nah, yang di D7 ini Petikannya turun 1 senar ya Bassnya senar 4 Berarti sama senar 1 Kayak gitu Terus ke G Kasih sus lagi Terus ke G lagi Kayak gitu Paham ya Itu chord di bagian riff-nya Habis ini kembali lagi ke bagian verse Itu sama persis Kalian ulang sendiri aja Mau dibikin petikan yang sama kayak riff juga boleh Habis itu ke riff lagi Itu juga sama ya Kalian ulang sendiri aja Terus ke bagian interlude Di bagian interlude itu chordnya Sama kayak di bagian verse Itu kalian ulang sendiri aja juga ya Kita langsung lompat aja ke riff yang terakhir ya temen-temen Riff yang terakhir itu kan 2 kali Tapi yang pertama itu sama kayak riff yang tadi Yang barusan Aku langsung mainin aja Bagian riff-nya yang kedua ya Itu chordnya agak banyak Karena ada pengulangan ya Ini coba aku mainin Jangan lompat aja ya temen-temen Nah itu bagian riff yang terakhir ya Chordnya Coba kita pada dulu C minor 7 B minor 7 A minor 7 Terus G ya G sus G lagi Terus C maju B minor 7 A7 Ini sama kayak yang riff yang pertama tadi Terus D D7 sorry Terus A minor 7 Terus ke C crash minor 7 Min 5 A minor 7 lagi D7 D7 Terus Ini C crash minor 7 Min 5 C minor 7 B minor 7 A crash minor 7 Kayak gitu Jadi turun setengah-setengah gitu ya Terus ke A minor 7 lagi D7 Terus ditutup sama chord G Jendai Kayak gitu Oke Paham ya temen-temen ya Ya mungkin itu aja yang bisa aku bagi hari ini Semoga tutorial ini bermanfaat Tunggu tutorial lagu selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Dadah